Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Umayma Muntas Korsida Dari SD Muhammadiyah 2 Giga Bersih Kali ini saya akan bercerita dengan judul Timur Emas Cerita ini diambil dari buku Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara Karangan embera insah oleh Kresinda Press Alkisah di suatu desa terpencil Hiduplah seorang janda tua bernama Bok Rondo Pada suatu hari sehabis mengumpulkan kayu di hutan Bok Rondo beristirahat di pinggir hutan sambil mengeru Seandainya aku mempunyai anak Pasti menyenangkan karena ada yang membantuku bekerja Tiba-tiba bumi bergemurung Dan menjelaskan orang raksasa dengan wajah yang menyerangkan Bum! 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 Tentangan bahwa Benar, tapi dengan syarat Kalau anakmu sudah besar Kamu harus menyerahkannya padamu Bum! Baiklah, aku tidak mengeratkan Ah, 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 terima oleh biji mentimun ini Dan talah, ah, 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 ah Bok Rondo telah menanam biji mentimun tersebut Acehnya dua minggu kemudian Tumbuhan mentimun itu sudah berbuah Ada satu buah yang dibawa pulang oleh Bok Rondo Mentimun ini besar sekali ya Aku akan memotongnya Astaga, ada bayi perempuan di dalam tim ini Kalau begitu, anak ini aku beri nama Timun Emas Waktu pun berlalu, Timun Emas tumbuh menjadi gadis cantik yang penyayang Dan dengar kemudian, bumi bergembang Bum, bum, bum Ah, 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 hai Bok Rondo Aku datang melihat janji Mana Timun Emas, serahkan padaku Ah, 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 ah Di dalam rumah Bok Rondo memberikan bekal Dan menyuruh Timun Emas lari sebelum raksasa itu sampai di rumah Anakku, bawalah buka ini dan selamatkan dirimu Taburkanlah isinya, jika raksasa itu boleh bergantimu Baik Mbak, jangan diri Mbak, baik-baik ya Bok Rondo pun menemui raksasa yang kini sudah sampai di depan rumah Maafkan aku raksasa, ternyata Timun Emas sudah pergi Apa? Allah kau temas, aku kedah sampai datang Timun Emas terus berlari Namun, ia melaik lahan Dan tiba-tiba, ia ingat bekal yang memberikan kepada Bok Rondo Ah, iya, tiba-tiba Bok Rondo merangkut Ah, iya, tiba-tiba, tiba-tiba, mereka tumbuh lepat dan berbuah banyak sekali Raksasa yang melihat buah mentimun akhirnya berhenti Dan melahap semua sampai habis Ah, 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 hmmm, enak sekali menunggu nih Hmm Eh, susah itu boleh melihat kak Sama-sama bergantimu ini Ajaiknya, carung itu berubah menjadi hutan bambu yang lebar dan tajam Raksasa pun terkoli di hutan bambu dan berasa penang Aduh, aduh, sakit sekali dari marah munculnya utama muli Awas kau timun emas, jangan lari Tungkusan air pun dibuka timun emas Tiba-tiba tanah yang terkena garam tadi berubah menjadi lautan Dan serta terkurung di dalam Awas kau bodak kecil akan ditolak Aduh, takut tangan nanti Ah, 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 ah Ah, sepertarankan asing, maka kan berubah darinya Tiba-tiba terbentuklah lautan lumpur yang panas Raksasa itu pun terpleset dan jatuh ke dalam lautan lumpur yang panas Oh, tidak, tidak mas, tolong aku Aku jatuh tidak akan memakarmu Tolong, tolong, tolong aku Akhirnya raksajat itu tenggelam dan mati dalam lautan lumpur yang panas Ulanglah timun emas ke rumah Dan disambutlah dengan gembira oleh Mbak Randa Mbak, Mbak, aku selamat Mbak, sesuatu sudah mati Syukurlah anak, kita tidak akan juga berani oleh raksajat itu Sejak saat itu mereka berdua hidup dalam saksana tenang dan banyak Nah teman-teman, maaf dan hidungan tersebut adalah Setiap masalah pasti ada jalan keluar Kita harus tetap semangat dalam usaha dan berdoa agar mampu melabui semua ujian Bulan bahasa utamakan bahasa Indonesia Tersaikan bahasa daerah dan kursai masing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh